Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf mbak Sebelumnya saya gak janjian dulu Soalnya Tadi saya ke kantorin jenengan Tapi jenengan ini gak ada Saya tidak kerja di Ejir Sudah lama sekali mbak Oh Sudah lama gak kerja di Ejir Ada yang bisa dibantu Ada yang bisa dibantu Soalnya saya Berarti sudah lama gak ikut Youtube saya ini Iya Soalnya kan saya cuma nyimpen Terus tadinya mau Minta saran sama Itu Tentang apa? Saya masih Ngobak bertahan-bertahan gitu Oke Jenengan aslinya Datang ke rumah saya aja Gak apa-apa Carikan di Youtube Rute rumah singgah Uni TKW Hongkong Halo Oke mbak Mbak Akotimahnya telepon lagi Sebentar ya Halo 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 mbak Halo Dengar gak? Dengar tapi gak ada gambarnya Gak ada gambarnya Sebentar ya Maaf Maaf saya tadi Sudah ada Sebentar Telepon lagi mungkin Telepon lagi Soalnya gambarnya mati nih Telepon lagi Coba misi unit Coba misi unit Telepon kesini Oke siap Sorry ya Banyak telepon yang masuk Mbak ini coba cari Rutenya di rumah Rumah singgah Uni TKW Hongkong Saya ada di situ Iya sayang Yuk Assalamualaikum Sebentar ya mbak ya Soalnya si Kotimahnya Sudah telepon saya lagi Halo 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 Kok gak kelihatan ya Gak ada gambarnya lagi Iya Sebentar ya mbak ya Si mbak Kotimahnya Pengen berbicara dengan saya Pakai gambar Halo Sudah belum Sudah belum Iya anaknya siapa itu Anaknya Flimby Cakep banget Aku minta nomor rekeningnya mbak Nanti aja Nanti aja Nanti aja Oke Gimana ceritanya kok Kamu sudah pulang ini Ada ceritanya gak Ya ceritanya ya Ya ceritanya Kemarin itu Di bandara Gak bisa Nemuin Karena Saya itu Di korsi Loda Ada itu fotonya Nanti saya kirimin ya Foto saya di korsi roda ya Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kamu kelihatannya Pucet sekali loh Iya Masih lemes Orang aku sakit Kata siapa Aku sembuh Duh Katanya sembuh Makan tuh Makan tuh Makan tuh Makan tuh Makan tuh Makan Bubur aja Makan tuh Cuman segini Makan tuh Satu Satu bulan Satu bulan Lebih Terus Enggak Aku tanya mbak Kenapa kamu kok bisa nyari saya Waktu itu mbak Ya karena Karena saya tahu Misuni Misuni itu Maksudnya kan Karena Karena saya tahu Kalau misuni itu kan Nolongin Nolongin para TKW Jadi saya minta tolong Minta tolong Tolongin saya Saya itu gak sakit Gila Saya itu Sembuh Cuman saya sakit Lemes Oke Aku yakin Kamu memang Tidak gila Karena itu mungkin Kamu sakit Kurang enak badan Tapi bukan gila Benernya Iya Lah kok bisa Masuk rumah sakit itu Ceritanya seperti apa Ya gak tahu Kayaknya saya Gak tahu Dijebak temen Gak tahu Dikasih pil Sama majikan Saya gak tahu Dikasih pil Pokoknya Sama majikan Sering-sering Sering dikasih pil Sama nenek Udah dua tahun Berturut-turut tuh Sering dikasih pil Sama nenek Tapi kamu Waktu datang ke kantor Kok gak cerita Kalau dikasih pil Sama nenek Kenapa gak cerita Dari awal sayang Kenapa kamu renew sayang Kenapa kamu renew Katanya kan kamu cari Majikan lagi tuh Ingat gak kamu ngomong Mau cari majikan lagi Iya Aku mau cari majikan lagi Ngerti Tapi kenapa kamu renew Sama majikan Tahu gak Keluargamu kaget Saat kamu masuk di Youtube Kan aku nanya sama kamu Keluargamu Tahu gak Kamu kan bilang Keluargamu gak tahu Keluargamu langsung nyari aku Ya syukur kamu masuk Youtube Kalau gak kan kamu di rumah sakit itu Gak tahu berapa lama Iya Bener gak Dari situ ada teman-teman Anak orang Indonesia gak Atau kamu satu orang Gak ada Cuman kamu satu orang Iya Perlakuan mereka Seperti apa Pagi Siang Malam Itu apa Yang kamu lakukan Selama di rumah sakit itu Tentu seperti ini Dari jam tujuh pagi Sampai jam Sembilan malam Lain apa yang duduk seperti itu Ya disuruh duduknya Seperti itu Kan saya bukan sakit Katanya Kan sudah permulaan sembuh Katanya kayak gitu Harus duduk Gak boleh Tiduran Duduk aja Ya aku sampai kayak gini Ya kayak gini loh mis Ayu tuh Selama Waktu Mulai duduk Sudah selama Sebenarnya Kemarin-kemarenanya Mungkin saat tiduran Tidur Tidur Duduk lagi Selama Itu Satu Satu Bukan 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 Makannya Aduh Saya ini lemas Karena dikasih makan Enggak Maksudnya Enggak Enggak Sesuai Sesuai Orang sehat Saya ini sehat Sakit Orang saya Sudah mau Rancang Mau Mau Berbilang Kok Iya Saya tahu Kamu sehat Makan Karena itu Aku yakin Kamu sehat Cuman kan Masalahnya Kok bisa Kamu dimasukin Rumah sakit Situ loh Dan siapa yang Ngomong bahwa Kamu gila Siapa yang ngomong Kalau kamu gila Gimana Kronologinya tuh Gaya gini Libur Libur Langgal Dan Jangan pakai video Jangan pakai video Kalau pakai video Itu Suaramu putus-putus Sebentar Jangan pakai video Ini cerita Kronologinya Mbak Kotimah Bagaimana Ceritanya Bisa masuk rumah Sakit jiwa Yang saya rasa Dia tidak sakit Tapi ya Saya tidak tahu Halo Halo Lebih jelas kan Mbak Sudah jelas Mis Gimana Kronologinya tuh Awalnya Bisa kamu Divor Masuk rumah sakit jiwa Itu gimana Laginya tuh kayak gini Laginya tuh kayak gini Saya tuh libur 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 Ya libur Sabtu Minggu biasa Saya libur Sabtu Waktu itu Tapi aku tuh gak dingin Sama sekali Mis Kayak dikasih obat Gitu loh Mis Di dalam Makanan aku tuh Sampai pulang-pulang Aku teriak-teriak Terus? Ya teriak-teriak Orang sana Takut loh Majikan Kenapa ini Pembantu saya Kenapa kamu teriak-teriak? Nah saya juga gak tau Mis Kenapa saya teriak-teriak Kayak gitu Orang dikasih obat Lo sama majikan Dikasih obat Bukan sama majikan cowok Majikan cewek Sama nenek Orang saya juga dipukul Ko sama nenek Dua kali pukulkan Oke Di punggung saya Oke Terus Kejadian pertama Saya dimasukin Ke rumah sakit Masih teriak-teriak Katanya Saya kan koma 17 hari Mis Kamu koma 17 hari? Iya Kalau sadarkan diri Koma 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 Mati 17 hari Terus keluar kamu gak ada yang tau Jadi gak ada yang Jadi impus Ini masih ada Kalau gak percaya Masih ada bekas impusannya Di tangan Orang saya juga Perut disuntik Sampai saya gak main-main Sampai sekarang Sekarang tanya Waktu kamu teriak Itu kamu sadar gak Kenapa kamu teriak Sebabnya apa Atau kamu sakit Atau apa Kamu teriak-teriak Enggak Mis Orang aku tuh keluar Libur Sehat Kenapa aku pulang Libur Tiba-tiba sakit Aku taruh minuman Ada temen disitu Gak tau temen yang ngasih Keminuman aku Atau majikan Soalnya Nenek aku sering ngasih Obat ke makanan Kenapa aku bisa ngasih Kenapa aku bisa ngomong Kalau nenek aku ngasih Obat ke makanan Karena makanan Yang nenek kasih itu Ke aku Yang aku makan Akhirnya aku sakit kepala Sakit kepala selama Dua tahun itu Aku rasakan ya Nenek ngasih aku obat Nenek ngasih aku obat Akhirnya kan aku bicara Bicara mungkin majikan denger Aku Aku bicara mungkin majikan gak denger Akhirnya aku Yang nenek kasih Makanan apapun Yang Majikan kasih Makanan apapun Gak aku makan Kecuali itu makanan Bener-bener dimakan bersama Akhirnya mungkin Mereka itu Curiga Kalau memang Mereka sudah pernah Ngasih ke Obat ke Makanan aku Akhirnya Jelas Jelasan 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 Nah Nah Pas itu Selama dua tahun itu Anda satu tahun Satu tahun Lebih lah Dikasih Kalau ada makanan bekas Itu dikasih ke aku Kalau nenek Kalau nenek gak makan Tiba-tiba tuh Aku sakit Kepala Terus langsung tidur Sakit kepala Langsung tidur Sakit kepala Langsung tidur Ya itu dikasih Gak mungkin Mis makanan Yang saya makan Langsung bikin sakit kepala Kalau gak ada obatnya Iya kan Akhirnya kan Yang dikasih sama majikan Gak aku makan Akhirnya curiga Udah tuh Nah Terus udah hampir dua tahun Udah gak Udah gak ngasih makanan lagi Udah gak mau ngasih Makanan aku lagi Ya aku juga gak mau makan Udah dua tahun finish Udah dua tahun finish nih Aku kan ke agent Agent aku mau bikin paspor baru Kata KJRI Suruh tanda tangan kontrak baru dulu Dimana nih Oh ya sudah Tima kamu Kesana ke agent Kata majikan saya Kaya ke agent bilang Bikinin kontrak kerja baru Karena saya mau perpanjang kamu Oh ya sudah Nah akhirnya kan ke agent Mem saya mau buat Surat perjanjian perkerjaan baru Buat 2023 Oh ya sudah dibuatin Saya sudah booking B Apa Saya sudah booking paspor Tanggal 3 bulan 2 Tanggal 3 bulan 1 itu Saya sudah booking paspor ya Untuk berpanjang Sudah tanda tangan itu Kontrak baru Akhirnya aku keluar libur Waktu ada 7 derajat Apa berapa derajat Pokoknya paling dingin Waktu itu di Hongkong Aku keluar libur Aku baik-baik aja Keluar baik Pas pulangnya ini Setelah aku pulang libur itu Kenapa aku teriak-teriak Di rumah majikan Nah disitu Aku taruh makanan Sama minuman Ditinggal aku pergi Beli warna wiri Beli barang Nah disitu juga Ada orang Filipin Filipin itu Aku curiganya Disuruh majikan aku Untuk naruh Obat ke makanan aku Yang aku tinggal Di tempat libur Sama teman-teman Kalau sama teman-teman Mana mungkin teman-teman Ngasih Ibaratnya Ngasih Ngasih obat-obatan Tahu dari mana Beli dari mana Disitu tuh ada orang Filipin Nah setelah aku makan Udah selesai semua Pulang libur Itu pulang libur Pulang libur Beneran Udah aku sampai rumah Langsung teriak-teriak Sampai aku gak bisa kerja Sampai majikan ketakutan Akhirnya Nenek ketakutan Mukul aku dua kali Orang Orang Kalau memang gak mau Berbuat salah Ngapain aku dipukul Sampai dua kali Pakai tongkat Sampai pakai payung Kalau aku Gak disembuhin Ini Waktu koma Waktu koma Ada gak yang liat Ada yang liat Aku masih ingat Susternya liat Kunggung aku sakit kok Bekas dipukul Aku masih ingat Waktu aku Waktu aku Belum koma Koma banget Waktu aku masih Satu dua hari Di rumah sakit Masih ingat Kunggung Kasih pukulnya masih sakit Oke Akhirnya aku koma Diak-tiak Dibiarin aja Gak dikasih makan Selama tujuh belas hari Akhirnya aku koma Akhirnya dikasih impusan aja Dikasih impusan Mungkin mereka takut kali Kalau aku mati Ada apa Ada bekas Pukulan Di flesum kan Mereka takut kan Akhirnya aku disembuhin Disembuhin dari Koma aku Soalnya kalau Kalau dia mati Di visum Ada bekas pukulan Kena kan majikan Kena lagi Majikan Orang salah Dimana-mana tetap salah Akhirnya aku disembuhkan Dari koma Disembuhkan dari koma Terus-terus Disembuhkan dari koma Dipindahlah dari rumah sakit Ya itu Rumah sakit aku Yang minta tolong Sama Miss Yuni Ini kok orang sakit Kayak gini Orang sakit Nggak selalu istirahat Orang sakit Kok malah disiksa Seperti orang sakit jiwa Aku ini Nggak sakit jiwa Dari Dari aku datang ke Hongkong Mana mungkin Kalau sakit jiwa Aku diterbangin ke Hongkong Sampai aku finish Sampai aku booking Paspor Sampai aku Tandatangan kontrak baru Sampai aku udah Deal-dealan Sama majikan laki-laki Kenapa Kenapa aku Di ponisnya Gila Kalau aku gila Nggak bakalan ada di Hongkong Kalau aku sakit Kenapa dimasukin Ke rumah sakit Orang Yang nggak seharusnya sakit Suruh duduk Tidur Makan Bubur Makan nggak Ya Allah Makan apa Nggak ada garam Nggak ada apa-apa Bukan diurusin Seperti orang sakit Diurusin Seperti orang Sakit jiwa Yang nggak tahu Rasa makan Yang nggak tahu Rasa apa-apa Selama Satu Bulan Delapan belas Hari Tujuh belas Harinya itu Koma Di Di rumah sakit Koma Tujuh belas Hari Setelah itu Satu bulan Delapan belas Hari ini Ini Hari ini Hari ini Pulang ke rumah Lapan belas Hari ini Di rumah sakit Yang Khusus itu Orang Gila Konologinya Kayak gitu Ya sebenarnya Tuh Agent semua Takut Ini aku nuker uang Bukan dituker ya Dikirimin lewat Chandra Chandra itu Bohong nggak ya Mis Nggak Aku yakin Chandra nggak bohong Kenapa Iya Udah Udah Chandra Chandra Ngongkok Chandra Ngongkok Nggak bakal bohong Katanya Di Tuker Apa Langsung Dimasukin Ke Rekening aku Aku Bawa uang 11 ribu Berapa Gitu Dapat bonus Dari majikan Laki-laki Yang jahat Ini Dari awal Juga Majikan Cewek Sama Nenek Yang Nggak suka Juga Orang kerjaku Apa Coba Rumah Dua Beda-beda Ada Kucing Empat Mobil Tiga Tiga Itu Mobil Tiap Hari Lo Dicuci Mobil Tiga Itu Gede Tiap Hari Dicuci Rumah Dua Itu Tiap Hari Dilep Mobil Tiga Kucing Empat Pulang Pergi Pulang Pergi Masak Buat Aku Sama Nenek Kurang Apa Kerjaan Aku Diam Disitu Sampai Aku Mau Karena Aku Mau Sukses Tadinya Di rumah Diam Disitu Aku Bertahan Sampai Dua Tahun Meskipun Aku Disakitin Meskipun Aku Apa Kenapa Masih Setelah Aku Tanda tangan Kontrak Ternyata Majikan Cewek Mungkin Gak Suka Caranya Kayak Gitu Kalau Loginya Kayak Gitu Sampai Sekarang Kamu Kok Masih Pinter Bisa Nyari Aku Zindo Kamu Masih Ingat Nyari Aku Gitu Padahal Dipikir Nomorku Sangat Sulit Dicari Kok Kamu Bisa Cari Aku Waktu Itu Bagaimana Ceritanya Dokter Telepon Aku Nah Akhirnya Orang Orang Udah Sembuh Akunya Maksudnya Udah Koma Kamu Jangan Tidur Terus Katanya Ini Mainan HP Ipad Mainan HP Main Main HP Aku Orang Nurut Aja Iya Sudah Iya Badan HP Ya Allah Aku Aku Ini Nggak Sakit Aku Ini Nggak Gila Kataku Aku Ini Sembut Cuman Mereka Yang Nyiksa Aku Masih Makan Makanan Apa Kataku Kan Ingat Sama Mis Satu Kali Aku Nelfon Nggak Nyambung Mis Aku Pernah Nelfon Satu Kali Nggak Nyambung Aku Sedih Nangis Ada Ipad Lagi Berapa Hari Kemudian Aku Nggak Putus Sasa Coba Lagi Siapa Tahu Nyambung Akhirnya Nyambung Bener Prologinya Kayak Gitu Akhirnya Nyambung Bener Akhirnya Aku Minta Tolong Aku Minta Tolong Kenapa Karena Aku Ini Capek Aku Nggak Bisa Pinter Bahasa Inggris Nggak Bisa Bahasa Kantonis Kantonis Hanya Bahasa Sedikit Minta Tolongnya Sama Siapa Jelasinnya Bagaimana Kalau Aku Ini Nggak Sakit Aku Ini Nggak Sakit Aku Ini Mau Sembuh Bukannya Mau Sakit Siapa Orang Mau Sakit Dan Siapa Yang Sakit Orang Sakit Mana Mungkin Sekarang Juga Bisa Sampai Rumah Selamat Mungkin Orang Gila Sampai Rumah Selamat Mestipun Kalau Orang Gila Diantar Sampai Pesawat Pakai Kursi Roda Emangnya Di Dalam Pesawat Ada Kursi Roda Yang Mendampingi Ada Polisi Yang Mendampingi Ada KJRI Yang Mendampingi Kalau Aku Gila Aku Nggak Mungkin Sampai Rumah Di Pesawat Itu Aku Dibragan Kaya Orang Gila Bener 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 Kalau Aku Sakit Jiwa Itu Nggak Mungkin Sampai Rumah Kalau Aku Sakit Bukan Sakit Jiwa Sakit Apa Sakit Lemas Lemas Kenapa Karena Makannya Tuh Udah Nggak Diurusin Seperti Orang Sehat Karena Tadinya Koma Setelah Koma Disembuhin Bukannya Disembuhin Bener Bener Ngurusin Orang Habis Koma Malah Dimasukin Rumah Sakit Jiwa Gimana Nggak Mau Hancur Nah Akhirnya Jadi Jadi Maksudnya Kenapa Itu Ditolongin Ya Alhamdulillah Dokter kan Telepon saya Tau Itu Husinya Telepon aku Tondo Totima Gimana Kamu Nyuruh Husinya Telepon saya Itu Waktu itu Oh Oh Iya Gini Ada Miss Juni Yang Jariin Kamu Miss Juni Itu Siapa Katanya Oh Iya Itu Kata Saya Kalau Orang Bahasa Indonesia Penting Kenapa Saya Telepon balik Dulu Saya Minta Nomor Teleponnya Ya Sudah Kata Saya Ya Seperti Itu Berarti Syukur Alhamdulillah Ternyata Kamu Masih Ingat Sama Saya Bener Nggak Kalau Nggak Kan Kamu Masih Di Situ Bener Nggak Iya Apakah Agent Mencarimu Atau Membantumu Seperti Apa Mencari Apa Membantu Apa Agent Nggak Ada Ngomongan Apa Setelah Aku Ngubungin Miss Juni Semua Tau KJRI Tau Semuanya Akhirnya Tau KJRI Datang Kesitu KJRI Datang Nyari Kamu Iya Wow Terus Apa Kata KJRI Nggak Nggak Apa KJRI KJRI Autima Kamu Udah Baik Udah Ya Nanti Saya Urus-urus Kepulangan Kamu Saya Bantu Urus-urus Kan KJRI Yang Maksudnya Yang Urus Kalongga Yang Nggak Mungkin Oh Syukur Alhamdulillah Karena Keluargamu Kan Nyari Terus Kita Nggak Punya KTP Karena Kita Nyari KTP Terus Aku Hubungkan Sama KJRI Aku Nyuruh Saudaramu Nyari Kamu Di KJRI Kalau Aku Yang Nyari Kan Aku Pasti Ditanyain Ngapain Ya Begitu Akhirnya KJRI Akhirnya KJRI Ngubungin Akhirnya Dokter Ngubungin Ngubungin Gini Dokter Ini Ada Telepon 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 Sama Saya Ini Siapa Kita Dari KJRI Mbak Katanya Kok KJRI Terus Gimana Saya Mau Hubungin Keluarga Kamu Kamu Disitu Begini Begitu Saya Diamkan Kok Tau Saya Mau Dihubungin Iya Kok Tau Ya Tau Soalnya Ada Kamu Cari Saya Cari Kamu Desa Tanya Oh Begitu Ya Langsung Disambungin Sama Desa Langsung Diurus Sama KJRI Langsung KJRI Datang Langsung Ngurus Ngurus Semua Ngurus Cepat Semua Cepat Ngurus Langsung Wajikan Langsung Semua Cepat Ngurus Iya Kan Gak Sampai Satu Bulan Kamu Telepon Kamu Langsung Diurusin Sama KJRI Terus Pulang Ini Enggak Gak Sampai Satu Bulan Ya Enggak Cuman Berapa 12 hari Dua minggu Iya Dua minggu Berarti KJRI Bagus kan Menurutmu Semua Enggak Bagus Lagi Semua Ini Berkat Miss Juni Bukan KJRI Di Youtube Enggak Bukan Ketemu Tapi Kan Prosesnya Yang Membantu KJRI Miss Juni Cuman Bantu Miralin Aja Iya Kan Iya Kalau Enggak Dibiralin Oke Pertanyaannya Pertanyaannya Kamu dari Bandara Sampai Ke rumah Bayar Enggak Enggak Semua Semua duduk Manis Semua duduk Manis Enggak Sampai Barang-barang Pun Begitu Banyak Enggak 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 Motong Uang Aku Enggak Bawain Sampai Rumah Enggak Bawain Berarti PT-mu Tanggungjawab Berarti PT-mu Tanggungjawab Tanggungjawab Banget Tanggungjawab Banget Yang orang KJRI Yang ngomong Langsung Ke agent Langsung Ke agent Aku KJRI Yang ngomong Itu juga Masalah penukuran Uang Langsung Ngomong KJRI KJRI Tukerin Semua Saja Juga Gak Apa Katanya Jangan Katanya Nanti Takut Hilang Itu Hampir 20 Juta Kalau Ditukerin Semua Transfer Aja Lewat Chandra Oke Makanya Saya Mau tanya Sama Misun Lewat Chandra Itu Chandra Gak Mungkin Bohong Gak Mungkin Bohong Berarti Kamu Keluar Dari rumah Majikan Kamu Pegang Uang 11 Ribu Bener Gak Ada Uang 11 Ribu 11 1260 Oke Dan Ejenmu PT kamu Jemput kamu Dari bandara Sampai Nganterin Ke rumah Tanpa Biaya Bener gak Tanpa Biaya Oke Soalnya Kemarin Keluargamu Sempat Khawatir Kan Kamu Juga Ngomong Sama Keluargamu Bagaimana Jemputnya Biayanya Kan Mahal Bener gak Iya Perkiraan 1 juta Sampai 2 juta Sama Sekaling Semua Ditanggung Sama Sama PT Itu PT Iya Gak Tau Eh Tapi Sekarangnya Agentnya Calling Kalau Kalau Sembuh Kesini Lagi Baik Baik Disana Kalau Sembuh Calling Visa Kesini Lagi Majikan Saya Sms 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 Apa Katanya Baik Baik Disana Kembali Lagi Kesini Iya Nanti Dibikin Kayak Gini Lagi Oke Mana Ibumu Mana Saudara Mau Ngomong Sama Mereka Lagi Itu Di Luar Lagi Di Luar Mereka Seneng Nangis Semua Nangis Semua Takut Takut Hilangan Takut Hilangan Pacar Kamu Nyari Kamu Nggak Aduh Jangan Tanya Pacar Karena Pacarmu SMS Dek Koko Thomas Terus Gimana Mis Kalau Misalnya Aku Sudah Sembuh Proses Sama Mis Ini Bisa Tapi Sekarang Tenangin Dulu Baru Nyampe Lemes Saja Belum Selesai Pantat Aja Belum Panas Duduknya Aku sudah Bingung Mau Kesini Kan Kamu Baru Hari Ini Nyampe Iya Baru Hari Ini Nyampe Sudah Bingung Mis Berasaan Tuh Sebenarnya Tuh Bukan Mau Renew Aku Tuh Karena KJRI Yang Ngurus Karena Tau Aku Sakit Katanya Ya Tau Tau KJRI Kenapa Tau KJRI Karena KJRI Menelusuri Dari Awal Aku Koma Makanya Makanya Aku disuruh Makanya Aku disuruh Untuk Renew Kalau Ditelusuri Dari Awal Aku Kenapa Trolologinya Di rumah Sakit Aku Enggak Enggak Koma Pasti Enggak Disuruh Nyar Renew Pasti Disuruh Sehari Majikan Baru Kamu Sempat Koma Berapa Hari Sebenarnya 17 17 Hari Koma Iya Dan Keluargamu Tidak Tau Enggak Jadi Kalau Hari Itu Kamu Enggak Tipegang Ipad Dan Kamu Enggak Lihat Youtube Saya Kamu Enggak Bisa Cari Saya Bener Enggak Bener Diam Aja Disitu Enggak Tau Sampai 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 Kapan Bener Sampai Tahun Berapa Dan Untungnya Kan Waktu Itu Aku Nanyain Kamu Ada Keluarga Kan Aku Enggak Punya KTP Sebenarnya Kan Aku Minta KTP Tapi Kamu Bilang Kamu Enggak Punya KTP Kamu Enggak Punya HP Enggak Punya Apa-apa Kan Bener Enggak Tapi Yang Syukur Alhamdulillah Keluarga Lu Nonton Konten Ku Lomba Kotima Saya Enggak Tau Bagaimana Keluarga Lu Nonton Konten Itu Makanya Keluarga Lu Nyari Aku Bener Enggak Nasib Lagi Baik Nasib Lagi Baik Bener Betul Betul Karena Kamu Juga Orang Baik Maka Nasib Selalu Baik Amin Ya Udah Mis Udah Dulu Oke Seperti yang Aku Katakan Tadi Ada Orang Yang Ngasih Kamu Satu Juta Ada Mbak Lilis Yang Ngasih Kamu 500 Jadi Ada Satu Orang Itu Kirim Ke Yor Pay Aku Dan Uang 500 Dari Youtube Yaitu Dari Pasukan Anti Skip Youtube Memberikan Kamu Sumbangan 500 Jadi Totalnya Ada Dikirim Kemana Iya Mau Dikirim Ke rekening Aku Aja Iya Kamu SMS-in Ke aku Rekeningnya Jadi Ntar Aku Kirimin Ke Kamu Ya Ingat Sehat Sehat Dulu Banyak Bersyukur Karena Kamu Sudah Sembuh Banyak Bersyukur Karena Dari Pihak KJRI Ejen Dan PT Mo Secara Langsung Dan Tidak Langsung Sudah Membantu Dan Juga Karena Para Netizen Juga Karena Videomu Sudah Viral Kemana Makanya Para Netizen Yang Membantu Jadi Kamu Harus Ngucapin Terima kasih Buat Orang-orang Di luar Sana Iya Makasih Makasih Netizen Semuanya Makasih Banyak Iya Makasih Oke Istirahat Dulu Kita Sambung Lagi Sayangnya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Yes Syukur Alhamdulillah Ini yang Ingin saya Katakan Mbak Kotima Sudah Sampai Rumah Indonesia Dan Ternyata Dia tidak Perlu mengeluarkan Biaya Sedikit pun Jadi Kalau kemarin Kita sempat heboh Karena Biaya Transportasi Dari Jakarta Ke rumahnya Itu sekitar 1 juta Sampai 2 juta Tapi Ternyata Dari pihak PT-nya Bertanggung jawab Mengantarkan Mbak Kotima Dari Bandara Sampai Depan Pintu Rumahnya Bahkan Dia tidak Pernah Memegang Koper Itu Jadi Terima kasih Bapak Yang punya PT Terima kasih Bagi Kak Jerry Yang Melibatkan Staffnya Secara langsung Dan Tidak Langsung Datang Pada Dia Dan Memberikan Informasi Yang Jelas Pada Keluarganya Ini Adalah Satu Bentuk Apresiasi Saya Merasa Bangga Dengan KJRI Saya Merasa Bangga Dengan Kedutaan Saya Yang ada Di Hongkong Saya Merasa Sangat Bangga Sekali Tidak Bisa Ngomong Apa-apa Intinya Adalah Saat Ada Masalah Ternyata KJRI Itu Cepat Tanggap Selama Ini Selalu Ada Yang Bilang Bahwa KJRI Tidak Cepat Tanggap KJRI Lelet KJRI Paling Cepat Kalau Udah Libudan KJRI Tidak Peduli KJRI Ini Itu Tapi Saya Sendiri Pengalaman Saya Sendiri Mengatakan Bahwa KJRI Adalah Cepat Tanggap Buktinya Dari Satu Kasus Ini Membuktikan Kerja Cepat KJRI Ini Yang Patut Saya Acungkan Cempol Saya Minta Bantuan Pada Netizen Untuk Thumb up Jempolnya Buat KJRI Terima kasih KJRI Tanpa Campur Tangan KJRI Tanpa Campur Tangan Tuhan Sampai Hari ini Mungkin Mbak Kotimah Tetap Terbelenggu Karena Mbak Kotimah Selama Ini Cuma Duduk Gini Jadi Tidur 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 Setelah 17 hari Mbak Kotimah Mengalami Koma Selama 17 hari Dan Tidak Ada Siapapun Yang Tahu Jadi Ini Syukur Dipegangi Ipad Saat Dia Dipegangi Ipad Dia Sudah Mencoba Mencari Saya Jadi Saat Dia Dipegangi Ipad Itu Pikiran Pertama Dia Mizuni Saya Itu Cuma Berpikir Saya Itu Siapa Kekuatan Saya Itu Bagaimana Saya Tidak Ada Kekuatan Apalagi Untuk Menggerakkan Satu Kesatuan Dimana Bisa Membantu Mbak Kotimah Saya Bukan Siapa Siapa Tapi Saya Sangat Percaya Dengan Kekuatan Netizen Saat Sesuatu Dishare Dibagikan Pada Masyarakat Luas Ini Sangat Bisa Membantu Seseorang Lepas Dari Belenggu Yang Dikatakan Gila Walaupun Dia Tidak Gila Ini Adalah Kehebatan Para Netizen Sekali Lagi KJRI Sangat Hebat Dan Para Netizen Juga Sangat Hebat Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Dan Sumbangannya Itu Insya Allah Saya Menghubungi Saya Secara Langsung Dan Tidak Langsung Dan Dia Dalam Keadaan Sehat Bahkan Dia Sudah Khawatir Pengen Bekerja Lagi Tapi Untuk Sementara Saya Tidak Ingin Dia Gagal Fokus Untuk Pemulihan Karena Saat Ini Dia Membutuhkan Waktu Untuk Pemulihan Jadi Netizen Terima Kasih Saya Sangat Terima Kasih Sekali Pada Netizen Dan Para TikTok Dan Kalian Yang Selalu Karena Sekali Lagi Video Saya Ini Tidak Semua Orang Suka Karena Tidak Semua Orang Akan Nonton Video Ini Jadi Video Ini Tidak Tidak Akan Diminati Oleh Siapapun Karena Video Ini Hanya Tentang Kita Tentang Keluh Kesah Susah Senangnya Para TKW Kalau Orang Yang Punya Pangkat Tinggi Itu Tidak Akan Ngeliat Kita Jadi Kalau Orang Yang Sudah Hebat Hebat Itu Pasti Berpikir TKW Tidak Ada Artinya TKW Tidak Menguntungkan TKW Tidak Bisa Memberikan Dampak Yang Positif Tapi Mereka Salah Karena Mereka Tidak Pernah Tau Kehidupan TKW Itu Orang Tegar Orang Orang Hebat Karena Itu Buat Teman Teman Yang Di Luar Sana Kalau Orang Lain Menyepelekan Kita Bagaimana Dengan Kita Kita Harus Jangan Saling Menjatuhkan Jangan Saling Menghina Kalau Ada Yang Salah Tolong Saling Mengingatkan Dan Kritik Sarannya Saya Tunggu Karena Channel Ini Tidak Akan Bisa Perkembang Tanpa Saran Dan Kritik Hater Juga Dibutuhkan Hater Itu Bukan Karena Membenci Saya Hater Itu Orang Orang Yang Mengingatkan Saya Secara Langsung Dan Tidak Langsung Agar Saya Lebih Baik Lagi Jadi Sesuai Dengan Apa Yang Dibikirkan Dan Sedikit Banyak Akan Mempertanyakan Sama Saya Apa Yang Terjadi Ingat Kalau Kertas Putih Lembaran Putih Itu Tidak Kelihatan Tapi Satu Hater Yang Kritik Saya Itu Akan Kelihatan Dan Dari Situ Saya Akan Evaluasi Walaupun Hater Saya Tidak Banyak Tapi Bukan Saya Menginginkan Banyak Hater Tapi Kalau Memang Banyak Hater Berarti Banyak Hal Yang Harus Saya Perbaiki Berarti Banyak Salah Saya Berarti Banyak Tidak Benernya Saya Karena Itu Saya Memang Membutuhkan Hater Untuk Membuat Saya Tetap Ada Steady Rail Saya Tetap Ada Di Tujuan Awal Saya Karena Kadang-kadang Orang Sudah Melambung Tinggi Star Sindrom Pasti Akan Ada Jadi Saya Mengantisipasi Itu Dengan Hadirnya Hater Terima Kasih Dan TikTok Kalian Adalah Orang Orang Hebat Yang Pertama Kali Menyebar Video-video Saya Adalah Orang-orang TikTok Jadi Saya Tidak Akan Lupa Pada TikToker Terima Kasih Sekali Siapapun Anda Dan Bagaimanapun Anda Pokoknya Kalian Adalah Orang-orang Hebat Di Belakang Layar Saya Memang Saya Tidak Punya Tim Tapi Di Belakang Saya Banyak TikToker Yang Sedang Mengedit Video Saya Terima Kasih Sekali Dan Terima Kasih Buat Tim Bukan Tim Admin Lebih Lebih Tinggi Lagi Daripada Tim Admin Mas Sandro Juga Yang Selalu Mendukung Saya Dan Terima Kasih Juga Buat Keluarga Keluarga Saya Yang Selalu Ada Di Belakang Layar Dan Khususnya I love you Para netizen Karena Tanpa Kalian Video Ini Tidak Sepiral Hari Ini Jadi Terima Kasih Karena Ternyata Youtube Saya Sangat Diminati Dan Sekarang Dalam Jangga Waktu 6 7 Bulan Video Video Saya Sudah Terup 3000 Lebih Bisa Dibayangkan Berapa Telepon Yang Masuk Jadi Perharinya Berapa Orang Yang Bisa Saya Upload Videonya Dan Buat Bambanya Ingat Satu hal Pesan Moral Yang Saya Sampaikan Ada Konten Ini Menceritakan Tentang Kita Konten Ini Menceritakan Tentang Apa Yang Terjadi Pada Kita Bukannya Ingin Membuka Aib Seseorang Bukannya Ingin Menerawakan Seseorang Tapi Konten Ini Hanya Ingin Memberikan Edukasi Berbagi Pengalaman Kalau Yang Jelek Tolong Dibuang Kalau Yang Baik Tolong Diambil Dan Diserap Dan Tidak Ada Gading Yang Tidak Retak Begitu Juga Dengan Kata Kata Saya Ada Yang Menyakitin Secara Langsung Dan Tidak Langsung Saya Minta Maaf Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas Hidup Kita Semoga Semua Mahlu Hidup Baik Dan Terima Kasih Bye